Sementara itu Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlila Hadalia menyebut program Makan Siang dan Susu Gratis masuk dalam pembahasan rancangan kerja pemerintah. Kedua program prioritas Prabowo Gibran ini dibahas untuk menyesuaikan dengan RAPBN 2025. Ya harus mengakomodir dong, harus mengakomodir yang menjadi program prioritas Pak Prabowo Gibran. Karena ini kan kita bahas RAPBN 2025. Kalau kita bahas RAPBN 2025, presidennya kan sudah Pak Prabowo, Pak Prabowo sama wapresnya Mas Gibran. Jadi pasti, ya kita antisipasi, antisipasi kan bulan depan. Jadi sekarang ini antisipasi-antisipasi. Jadi ada model ya, ada beberapa model yang dikembangkan nanti dalam rekayasa perkiraan asumsi untuk KPPN 2025. Anggarannya cukup Pak, berarti dari simulasi ini? Cukuplah, cukup lah. Anggarannya cukup kok ya.